selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suara dari kamu tidak ada suaranya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 itu ada fitur chat di di zoom.us ini saya bersenang ngomong seitu kelas D, E, dan F apa sudah ada perwakilannya coba chat sebagai bentuk perwakilannya misalnya kamu derpass apa kamu derpass apa setidaknya ada perwakilan dari video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya bu pake hp kan pake kota gak ada wifi ya ini juga yang dibahas kemarin sih sama anak-anak saya kalau bisa sih kayak internet tuh dapetnya dari fasilitas kampus sebenarnya jadi kalau misalnya di rumah ada wifi, ada internet misalnya kamu lagi nongkrong di cafe atau apa kan lebih enak cuman sebenarnya lebih enak kalau di kampus atau di rumah punya internet saya kalau di kampus gak punya internet masalahnya di rumah ada bu kalau di rumah ada lah setidaknya kampus kan terbatas kalau yang wifi itu tapi internetnya juga benar seharusnya sih kemarin saya dari quest sih nanti gak tau di tindak lanjut apa enggak satu kelas tuh ada hub sendiri satu jadi kayak internet lah ya untuk di kelas jadi gak tabrakan tapi ya gak tau juga ya di tindak lanjut apa enggak ya kalau pakai mata internet di kampus juga kadang-kadang sinyalnya gak ada oh gitu nah ini kan bisa nih si masnya nih dia satu hp ditunjukin ke temen-temennya harus tricky ya harus tricky oke ini sudah sudah ada perwakilannya ya oke kita mulai ya saya akan ngasih tau teknis perkuliahan di matematika tahik 2 udah siap? gak bu oke perkenalkan nama saya Desi aja bu sebenarnya kalian sudah pernah lihat wajah saya sebenarnya di teknik ya saya ada di teknik kimia dan kebetulan saya kenapa? SKSnya itu kurang jadi saya binta tolong ke Pak Ole Pak Ole tolong dong saya ditambahkan mata kuliah dan ternyata ada matematika teknik dan saya sebenarnya sudah pernah mengajar matematika teknik di elektro di teknik kimia jadi sudah ada lama sebelum teknik kimia berdiri sebelumnya kalian bisa dengar suara saya dengan jelas? jelas bu oke ini saya sambil sambil saya recording nanti saya upload ke youtube dan kamu bisa komen di sana apakah ini nyaman gak nyamannya ya saya mohon maaf dulu karena saya tidak bisa di kampus ya saya tidak bisa di kampus karena ini 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 iya ntar ya coba beberapa ntar beberapa dari kalian ntar beberapa dari kalian nanti coba oke udah mute ya beberapa dari kalian saya minta maaf dulu karena saya tidak bisa ke kampus saya habis dari operasi dan kenapa saya kuliahnya lebih dulu sebenarnya kemarin Bu Sintia dulu cuman kata Bu Sintia Bu Desi dulu yang maju oke materinya sudah saya taruh di Google Classroom kenapa ditaruh sana mungkin kalau pakai WhatsApp agak berantakan ya jadi kita pakai beberapa aplikasi tambahan misalkan ada Google Classroom jadi kamu bisa tahu materinya apa saja WhatsApp itu untuk komunikasi lebih cepat sedangkan video kuliahnya saya taruh di Youtube dan mungkin yang sudah nonton bagus buat saya terima kasih banget sudah nonton dan tolong apa namanya materi ajarnya dipelajari dengan baik itu buku buku tulisan saya sendiri dan sudah ISBN ada transformasi Laplace nanti foyernya pakai buku catatan pribadi saya karena saya belum membukukannya belum sempat agak cukup repot mungkin seminggu ke depan saya masih di rumah tapi jangan khawatir kuliah akan tetap jalan meskipun saya dalam keadaan sebenarnya saya memang tidak sakit secara pikiran ya hanya tidak boleh kontak dengan manusia saja bukan virus corona juga ya hanya tidak boleh ini sebenarnya masalahnya gigi nanti saya share juga kok pengalaman saya tentang operasi agar kalian kan lebih mudah dari saya jangan sampai mengalami atau terlambat tindak lanjut kalau mau ke rumah sakit nah balik lagi ke materi saya materinya dua materi yaitu Laplace sama Derefoye dan saya dari materi aja saya itu saya buatkan video dengan sangat detil sebenarnya kalau di kelas justru kamu akan gak mungkin dapat sedetil itu kalau saya bilang saya merasakan sekali ngajar berapa kali setiap kelas seperti itu ditambah kelas saya paralel Deref masalahnya akan banyak sekali di lapangan jadi kalau dengan video saya minta tolong kamu subscribe karena satu pansos ya mungkin bahasanya lah ya saya gak tahu bahasa lainnya yang kedua itu kalau misalkan nanti berbuah uang itu dilarikan ke teknik kimia semua untuk lab untuk lab teknik kimia jadi gak ada yang saya ambil secara profit money-nya ya lalu apa namanya kalau misalkan google classroom itu selalu sangat sulit kita mengakses via handphone saya pun sebenarnya paling males kalau pakai handphone jadi semuanya pakai laptop jadi kalau dengan google classroom itu hanya detil apa yang diutarakan saya tapi materi perkuliahnya di youtube saya upload ke youtube semua dan itu channel pribadi saya jadi kamu bisa banyak belajar materi gak hanya tentang matematika teknik 2 mungkin kalau kamu butuh kimia kimia dasar kimia organik dan matematika teknik 2 punya teknik elektro silahkan aja kamu bisa buka di channel saya ada banyak disana dan saya akan menggabungkan materi-materi saya dan kamu bisa nonton ke channel yang lain-lainnya tapi rata-rata materi yang saya buat itu materi yang memang khusus buat kelas kamu ya mungkin kalau misalnya butuh mengajarin secara integral atau turunan bisa saya tambahkan dengan detil lewat buku saya nah saya minta tolong ke kamu kan kita ada kelasnya selasa kamis sabtu ya nah tapi materi ajarnya saya terbitkan hari senin jadi sebenarnya kalau kuliah itu materinya dipelajari sehari sebelum kuliah dimulai dan kamu mempelajari lewat video setelah kamu pelajari kamu cek ada gak yang mau kamu tanyakan kalau kamu ada yang mau ditanyakan silahkan komen di youtube maupun di whatsapp group nanti akan saya jawab secara berbarengan di whatsapp saya jawab di youtube saya juga jawab mungkin kalau di youtube kamu notifnya gak jalan atau bagaimana tapi yang jelas di whatsapp jadi pertanyaan kamu kirim ke youtube dan kirim ke whatsapp ataupun google classroom silahkan nanti akan saya jawab ketiganya ya karena itu sebagai rekam jejak dan perkulian yang kamis dengan sabtu itu saya bisa anggap abaikan jadi kamu kuliah dalam satu waktu tapi kuliah tidak harus di kelas kamu bisa nongkrong di cafe kamu bisa di perpus yang internetnya mendukung untuk nonton video itu barangkali ada yang mau download silahkan saiznya lumayan besar 2 gigaan karena saya buat videonya sekitar 1 jam dan saya lebih kepada materinya lebih detail jadi misalkan kamu kan sebenarnya sudah belajar integral sama turunan cuman saya tetap wanti-wanti kamu gak terlalu paham dengan materi kamu sebelumnya saya anggap saya harus mendetilkan materi yang sebelumnya kamu sudah dapat jadi kalau misalkan selasa ini seharusnya saya ngasih materi tambahan karena saya nyuruh kamu mengerjakan nomor 2, 3, dan 4 tapi saya gak tahu juga kamu mengerjakan atau tidak saya harap kamu mengerjakan apa yang saya minta tolong coba saya tanya di kelas ini apakah sudah ada yang mengerjakan nomor 2, 3, dan 4 ada coba saya tanya siapa ini ya Alif Bagus ya Mas Alif Mas Alif Bagus saya nanya ke kamu kamu sudah mengerjakan nomor 2, 3, dan 4 sebagai latihan gak belum bu belum oke videonya udah kamu tonton belum baru sedikit bu baru format oke saya nanya ke Eriko ya Eriko Nova ya Eriko Nova kamu sudah nonton video kuliahnya sudah bu sedikit bu sedikit belum full ya iya bu karena belum dapat wifi bu oke sekarang saya tanya kamu sudah tahu belum kalau saya ngasih tugas nomor 2, dan 3 2, 3, 4 sudah bu saya sudah mendengar tadi oke sudah dikerjakan belum belum ibu saya lagi menyimak oke baik dari materi secara online kan kamu pernah diajarin dosen yang lain nih Mas Eriko kamu lebih butuh yang gimana datang langsung atau bagaimana dosennya sebenarnya tidak datang langsung juga tidak apa-apa bu asalkan apa namanya penjelasannya secara detail bu oke dari yang kamu nonton sedikit video saya ada gak kekurangan dari saya misalkan saya kurang detil atau kurang apa jadi saya bisa menambahkan nanti di video online saya kalau untuk kurang detilnya karena saya belum nonton secara full ya bu jadi saya belum bisa komen banyak bu oke gak masalah oke oke nah tadi kan ada yang nanya di grup bu itu bukunya siapa nah tolong dibaca dulu videonya didengarkan sehingga tidak salah maksud ya kalau kamu gak nonton videonya dengan detil juga percuma sebenarnya kita kuliah sebenarnya kuliah online itu atau kuliah yang materinya saya taruh di youtube itu sebenarnya sama aja saya ada di kelas cuman langsung saya ketika ada yang mengkomentari oh bu gak detil oh bu buku itu buku siapa oh ini siapa begitu saya cek-cek sebenarnya ya anda-anda ini belum nonton berarti ya karena disitu saya sudah beritahu oke tidak masalah karena kan ini masih startup ya minggu pertama nah pertemuan saya kan sebelum UTS ya berakhir kita ada 7 pertemuan pertemuan 1 sampai 3 itu akan membelahas Laplace lalu pertemuan 4 hingga 6 itu membahas tentang Deret Poye pertemuan ke-7 itu akan kita akan melakukan Pra-UTS pertemuan ke-8 kamu UTS tolong latihan-latihannya maupun catatan pribadi ditulisnya di buku tulis karena nanti ujian di UTS itu pakai Google Form ya jadi kamu pakai buku tulis nanti ujian misalnya ya ujian jawabannya di buku tulis kamu itu jadi kamu bisa buka catatan kamu dari buku kamu tersebut nah setelah selesai kamu menjawab pertanyaannya itu biasanya kalau saya difoto dan dikirim ke Google Form jadi tidak ada lagi kertas lembar dan tolong hindari binder ya kertas-kertas yang kayak binder itu jadi kamu pakai buku tulis aja jadi nanti pas latihan di buku tulis ujian di buku tulis dan nanti ujiannya kamu bawa handphone handphonenya digunakan untuk mengirim lembar jawaban kamu itu yang ada di buku tulis dan ujiannya lebih singkat jadi itu untuk mengurangi tindakan kecurangan kamu satu orang mencontek itu waktunya akan tersisa akan lebih mepet kata saya jadi nanti pas ujian pastikan kuota internet kamu ada karena Google Form itu size-nya kecil kalau menurut saya ya kalau misalkan kamu gak punya internet ya setidaknya teman sebelah bisa tethering lah ini juga yang kemarin saya udah bilang di kelas minimal harus ada internet tapi ya balik lagi apakah sudah dijalankan atau tidak kenapa harus pakai Google Form sepanjang perjalanan saya kertas ujian itu selalu terlambat untuk dikembalikan ke mahasiswa mungkin kamu bisa lihat video-video saya sebelumnya semester kemarin saya ujiannya sudah pakai Google Form dan saya koreksi dan cara menilai saya saya share secara online juga secara YouTube jadi kamu bisa lihat jawaban kamu berapa poinnya nah yang dikatakan kita kan tadi pertemuan 1 sampai 3 adalah Laplace Transform ya pertemuan 4 sampai 6 itu di Red Foyer lalu pertemuan ke 7 itu kita ada ujian simulasi tentang UTS nah ujian simulasi UTS ini sebagai bentuk backup kalian misal UTSnya nilainya turun jadi gak ada lagi ceritanya setelah UTS ada remedial dan kawan-kawan jadi pertemuan ke 7 itu tolong dioptimalkan karena saya menilainya di pertemuan 7 sebenarnya kalau pertemuan 7 kamu bisa ujian 2,5 jam kalau kamu pertemuan ke 8 UTS kamu ujian itu waktunya cuma 90 menit 2,5 jam itu kan 150 menit sedangkan yang UTS itu hanya 90 menit jadi saya mengoptimalkan dengan pertemuan ke 7 sebagai pra UTS nanti di UTS misal yang di pra UTS itu nilai kamu jauh lebih baik dari UTS maka yang saya ambil adalah nilai terbaik dan tolong pakai buku tulis ya pena pensil penghapus yang dipakai kalau koklator mungkin hanya mencari sinkos tangan dari sudut istimewa nah itu dulu yang saya sampaikan ada dari kalian yang mau bertanya dulu disilakan kalau mau bertanya silakan di unmute aja itu bisa kok kalian bersuara ya bu saya mau nanya ya bu ya boleh dalam 7 pertemuan itu apakah kita nanti ada beberapa kali tatap muka atau gimana atau kita kelas online saya sebenarnya kenapa pilih pilih kelas dengan cara youtube ya sebenarnya karena lumayan padat ya dan saya lihat di kelas itu bentar ya ini di kelas itu saya mengulang-ulang materi mengulang-ulang materi hal yang sama sebenarnya masalahnya jadi saya youtube kan namun misalkan di kelas D misalnya ya ini rembukan di kelas bu kami minta minggu besok misalnya minggu keberapa masuk kelas ya bu ada yang mau kami tanya secara detail oh silahkan saja saya sebenarnya kelasnya mau saya buat youtube semua materinya saya taruh di youtube dan harapan saya kamu mempelajarinya di hari selasa ya nanti misalkan yang hari selasa itu kelas E ya ternyata butuh masuk nih ibu mau kamu buat di kelas sabtu ya ayo aja kami satu sabtu silahkan jadi kelas D E F mempelajari materi saya di selasa misalkan dari materi yang kamu pelajari ada yang kamu tidak mengerti dan minta masuk kelas kan ada waktu tuh hari kamis dengan hari sabtu saya bisa masuk ke kelas seperti itu gimana mas Alfian ee bu nanti bisa lah nanti kalau kita minta di kelas boleh ya bu boleh tapi setidaknya kamu sudah belajar dulu ya materi yang saya kasih jadi saya tidak lagi mengulang sebenarnya materi yang saya kasih jauh lebih lengkap dibandingkan kalau saya di kelas sebenarnya ya selama saya ngajar kalau misalnya di kelas kadang-kadang masalahnya tuh teknis banget masalahnya kayak papan tulisnya gak ada penghapusnya terus pidolnya gak ada isi terus belum lagi tabrakan kelas dan kawan-kawan dan saya tidak mau ketemu itu sebenarnya cuma jadi selasa kamu pelajari materinya nah setelah kamu pelajari materinya ada yang kamu pengen dijelasin sama saya silahkan kamis atau sabtu kamu minta saya masuk kelas saya akan masuk kelas gitu ya oke ada lagi yang mau tanya terima kasih ada lagi bu ya bu saya mau nanya bu ya kalau pria absensinya bagaimana bu absensi saya selama ini sebenarnya gak pernah melibatkan nilai daftar hadir ke dalam penilaian sebenarnya ya lebih kepada ujian sama tugas saya minta nanti daftar hadirnya ada di meja saya ya bisa kamu isi dan kamu bisa hitung berapa kali sih kamu masuk kelas saya jadi sekarang saya minta nilai kejujuran dari kamu kamu masuk berapa kali dengan saya misalnya masuk berapa kali itu setidaknya kamu sudah mendengarkan materi itu yang saya minta ya sudah nonton bu kalau waktu kehadiran berapa kali bu apa nya maksimal kehadiran kehadiran kan enggak di saya mah enggak masalah sih sebenarnya kamu enggak datang sekalipun enggak masalah di saya mah yang penting pas yang penting pas ujian sama latihan bisa aja oh iya bu oke ya nanti absennya saya taruh ada di meja saya kok ya tapi mulai minggu depan aja soalnya enggak ada orang di ruangan saya iya bu baik oke ada lagi nanya oh iya jangan lupa ya kalau lagi di kelas foto kirim di grup ya saya sudah bilang sih di wakil dekan saya tidak tidak hadir tapi kuliah tetap jalan mungkin minggu depan lah saya akan masuk kelas lah ya biar kalian ketemu langsung dengan saya ya Harislasa 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 moga enggak tabrakan soalnya saya ada jam kontrol soalnya iya bu mau nanya bu boleh tadi kan kalau kata ibu yang dituntut apa yang penting dari ibu kan yang penting ngerjain soal sama itunya bisa ya benar terus kalau buat buat persentase nilainya bagaimana bu persentase nilai apa cuma dari dua itu doang iya hanya dari dua itu aja mas ya saya harap pas ujiannya bisa udah totalitas dari sana ya ya sama-sama tugas saya tanya kenapa tugas eh oh gini sih gimana 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 tugas ada siapa aja siapa yang mau tanya tugas 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 saya sebenarnya lebih senang kamu kelompok sebenarnya ya berbaur dengan kawan-kawan pada pakai video aja gak pengen diri ya tugas bisa kamu kelompok dan kan masalahnya kalau kelompok itu ada yang mengerjain ada yang gak mengerjain ya sebenarnya kan disitu masalahnya nah sekarang kamu ubah sifat kamu itu kalau memang tugas kelompok kontribusi ya jangan membudayakan sikap kamu yang mau terima jadi aja sebenarnya kan gak bagus ya kayak gitu ya nah nanti walaupun tugasnya kelompok jawabannya tetap pribadi ya jadi kamu ngerjain bareng-bareng tapi nanti pengumpulannya secara pribadi jadi satu orang satu oke ada lagi mau tanya ya saya harap dengan kuliah ini kamu benar-benar jadi lebih mandiri ya dan saya harap nilai juga akan tetap baik-baik saja jika kamu menonton materi saya dengan bagus sebenarnya itu cluenya mau kelasnya secara tetap muka ataupun dengan nonton video itu sebenarnya menurut saya sama saja tapi kembali lagi ke kamu kalau kamu masuk ke kelas kamu terlambat kamu lupa materi yang sebelumnya kamu lagi ngobrol kamu gak tahu dosen itu ngajarin apa dan sebaliknya ada juga yang datang di kelas tapi yang gak semua juga pada memperhatikan dan juga kadang-kadang hilang fokus sesaat jadi sebenarnya dengan video kamu itu terbantukan tapi kembali lagi ke kalian ya maksudnya walaupun mau teknologinya setinggi apapun kalau kamu gak bisa memanfaatkannya juga sebenarnya sama saja Anwar Gumilar mau tanya atau kamu buat seperti ini saya ada ada cara yang lain biar kamu bisa bisa memahami materi saya dengan baik dan benar kamu misalkan sudah nonton video itu di hari sebelumnya pas hari kuliah kamu setel bareng-bareng sama teman mempelajari bareng-bareng setelah itu kamu kumpulkan pertanyaan dari masing-masing kamu nah setelah terkumpul silahkan komen nanti saya bisa respon atau masuk ke kelas kalau gak ada yang ditanya lagi kita tutup loh ini meetingnya ada yang mau ditanyakan lagi sudah cukup bu cukup oke cukup yang lainnya bu ya mau nanya bu boleh kalau masalah bayar kalau masalah bayar buku gimana bu bayar buku oh iya bu kalau bisa jam 5 ini ya kalau bisa gelondongan ya kelas DEF ya oh jadi barengan mungkin saya bisa jadi barengan itu ya bu iya buku di order paling maksimal terlambat seminggu tapi komit ya kalau misalnya saya nanangin ya jangan sampai tiba-tiba gak jadi rugi saya lagi kan paling saya bisa nolongin kamu sampai 2 minggu bayarnya ya pakai uang pribadi saya soalnya tapi saya harapin jangan semuanya ya bisa-bisa saya uang gajinya habis lagi kan bantuin kamu ya bu ya bu ya bu ya bu moga 50 ribu gak mahal kan 50 ribu kan sama aja kamu 2 tiket nonton sama pacar kamu ya bu ya seminggu lah gak tonton dulu ketuan-tuan ya bu oh gak mahal itu moga gak mahal ya kalau ada bukunya saya tidak mewajibkan kamu punya buku sebenarnya tapi kalau kamu mau beli buku monggo silahkan saya bantukan jadi kamu bisa baca bolak-balik bolak-balik ya nanti detil penjelasan tentang buku itu saya taruh di youtube arti kata kamu harus belajar lebih banyak tentang matematika karena materi itu adalah hal yang tidak kamu suka ya kan matematika mati-matian soalnya gitu ya jam 5 ya saya tunggu berapa orang namanya siapa saya orderkan nanti saya bantu dulu untuk talangin uang kalian kalau udah ada yang 50 ribu punya kamu drop cash aja ke kawan kamu nanti ketemu sama saya hari Senin saya baru masuk kampus Senin soalnya ya bu oke ada lagi mau tanya saya harap kuliah ini baik-baik saja ya nilainya bagus soalnya gak akan jauh-jauh dari latihan amin gak usah tegang matematika ya iyalah saya juga berusaha kamu paham materi saya kok kalau ada yang kenapa kenapa kalau misalnya saya sudah punya bukunya apakah saya harus order lagi atau bagaimana oh pernah order sama bu Azza ya kamu ya order dari mana kamu pinjam atau bagaimana gimana gimana oh ya silahkan aja ya mas ya moga bukunya jangan dicoret-coret kasian orangnya tapi kalau boleh order lagi bisa bu boleh boleh ya bu terima kasih biar sekalian ordernya banyak jadi ongkir pengirimannya lebih murah sebenarnya karena itu dari Bandung nyetaknya ya bu ya bu kan emang di store ini apa aku ngeliat orang-orang aja kenapa kenapa tadi ya sebelumnya pernah cetak di depan kampus cuman bagian jilidnya kurang bagus di komplain saya sama yang beli sebenarnya kalau bagian percetak bukan kursi-kursi saya cuman karena pernah di komplain oleh mahasiswa saya alihkan lagi ke Bandung dan hasil jilidnya lebih baik tapi kalau misalnya kalau covernya sama isinya sama gak bu ya sama tuh belum cetak lagi saya itu yang masih yang lama kok ceritanya ma cuman memang gini ya kalau punya-punya kawan kan mungkin kamu mau coret-coret jadi gak leluasa tapi saya juga gak menyarankan kamu beli atau gimana senyamannya kamu ya maksudnya iya iya bu terus jangan lupa youtube-nya di subscribe ya ya bos mungkin ada yang komen-komen waktu itu bu ujang sampai 5 akun orang lho bu subscribe ibu ujang nilainya kurang nih ibu bantuin dong pas saya lihat sih gak kurang-kurang banyak lah cuma 1 poin ya oke lah saya bilang oh siap bu saya masih ke puluh lah ya moga lah nilainya minimal minimal dia lah ya keluarnya rata-rata jangan lupa nilai itu gabungan dari 2 dosen loh jangan sampai saya di saya bagus ibu Sintianya kamu boleh percuma nantinya siap bu tapi kalau ibu Sintia bagus kok rata-rata dia mah banyak ngasih latihan ngasih poin banyak dia baik soalnya bu Sintia oh iya bu mau tanya bu boleh boleh mau tanya apa siapa dulu nih yaudah silahkan itu kalau bu Sintia itu dia kalau belajar juga online juga atau belum tau belum tau saya belum tau saya soal beliau kalau kemarin dia masuk kelas rata-rata oh masuk kelas yaudah bu terima kasih eh iya saya jawab lagi ya kenapa saya buat kelas seperti ini sebenarnya bukan buat gaya-gayaan bukan kadang-kadang saya lagi ngajar ada rapat dadakan itu satu terus disuruh keluar kota dua terus sekarang ada pelatihan dari Februari sampai Mei full saya gak pengen kelasnya ditinggal ini udah sering banget karena saya lagi pegang posisi kaprodi sebenarnya terus juga ditambah saya udah ngerasa sih kalau saya masuk rumah sakit kecelakaan atau apa-apa jadi saya sebenarnya tidak mau ada alesan kalau tahun 2015 saya pernah ngajar gak ada suara jadi saya nulis di yang mau saya omong itu pakai PowerPoint dan saya tidak mau terulang lagi kejadian seperti itu pernah saya gak masuk hampir berapa ya ada kali semingguan saya bed rest dua mingguan itu setahun yang lalu dan kuliah saya terbengkalai jadi saya harap dengan kuliah ini kamu benar-benar tidak terbengkalai karena saya punya jabatan saya punya aktivitas yang lain karena per Februari tanggal 20 sampai Mei ada pelatihan dari yang Cina itu itu full dari pagi sampai sore terus di teknik kimia ada 4 sesi dalam seminggu yang harus saya pantau selama 2 jam dan itu saya harus masuk kelas itu dan semester ini saya ngajar 2 5 5 5 9 saya semester ini ada 13 kelas yang saya harus hajar dalam satu minggu dan ngebuat saya wow yang ada saya capek sendiri jadi kalau dengan video itu bisa mewakilin yang lain dan saya akan mengajari hal yang sama tidak kurang tidak lebih itu alasannya kenapa harus dengan video ya kayak hari ini saya gak bisa ketemu kamu langsung yang lain yang gak ngomong di mute dong suaranya gak kedengeran bu iya ya ntar saya mute kalian dulu ya dengan video itu mengantisipasi apapun yang terjadi di saya karena kayak kemarin kalian kan pada chat-chat itu sebenarnya saya ada di ruang operasi itu sebenarnya jadi saya gak mau ngomong kalau saya lagi kena musibah atau gimana tapi yang saya mau tahu adalah kuliah saya tetap jalan jadi kemarin aja saya ke kampus sebentar banget karena saya baru keluar dari rumah sakit waktu saya chat saya baru keluar dari rumah sakit itu maksudnya saya baru keluar dan boleh baru boleh pulang dan itu saya harus bed rest sampai hari Senin sedangkan saya harus kontrol dan saya gak bisa ngebayangin kelasnya jadi apa saya gak pengen kalian jadi korban karena sayangnya sakit punya aktivitas sebagai kaprodi dan kawan-kawan saya pinginnya kerjanya profesional tapi ya ini balesannya dengan cara video dan mungkin kita dengan blended learning jadi materinya tetap dapat nah saya minta tolong bantuan kamu kelas saya bisa sukses atau tidak dari kalian juga kalian nonton itu videonya dan bisa bolak-balik bolak-balik materi saya misal ada yang kamu terlupa atau miss jadi itu sebenarnya yang terjadi di semester ini saya gak bisa ngomong ya karena saya gak boleh kontak sama kalian secara langsung soalnya saya masih sakit seperti itu sih sebenarnya ada lagi yang mau tanya? ada? kalau ada di unmute bisa kamu? itu sampai ada yang megang sapu depan depan pintu ya ada yang depan pintu cuma untuk nganunetin hp ada yang di kamar lampunya gelas nyaris sinyal bu oh nyaris sinyal ibu gimana? saya baru masuk nih bu kalau masalah saya belum tinggal informasi lah bisa dibilang karena kurang enak badan nah saya ini mau bertanya untuk masalah perihal absen bagaimana ya bu? absen gak termasuk dalam penilaian kok mas aman aja yang penting kamu paham konsepnya dulu latihan yang dikerjakan saya akan nilainya dari ujian saja oh iya bu ya nanti kalau pun ada tugas tugasnya kelompok kok tugasnya kelompok kamu kerjakan rame-rame tapi kamu ngumpulinnya lembar masing-masing kamu gitu jadi kamu gak akan kesulitan karena materinya sulit segala macam jadi kamu bisa barang teman-teman kamu mengerjakan tapi berkas yang dikumpul lewat google form itu berkas pribadi masing-masing jadi kamu nulis lagi seperti itu kan yang dibutuhkan dari materi ini sebenarnya kamu paham ya bukan menyiksa ya sebenarnya kalau kamu gak ya kamu pintar-pintar lah teman kamu yang bodoh yang pintar diajak kumpul ngerjain bareng-bareng jadi kan sama kayak slogan kamu solidarity forever ya nah coba diterapkan disini jadi kalau bisa lulusnya bareng-bareng ya gak jauh beda lah sidangnya gitu ya jangan sampai ada nilai yang jelek-jelek lah menghindarlah dari itu ya belajar deh sekarang materi saya terbitkan kamu belajar dalam seminggu kamu bisa belajar materi saya jadi misalnya kamu aduh baru sakit atau gimana kan ya saya taruh di google classroom redaksinya saya kasih tau disitu linknya kalau misalnya google classroomnya kamu agak lambat lah membukanya silahkan subscribe jangan lupa subscribe kenapa itu banyak banget apa ya informasi dari kelas-kelas saya soalnya saya ngajarnya ada ada 4 prodi kalau gak salah saya ngajar semester ini ada lagi mau tanya ini kamu kayaknya ngomongnya delay deh coba diulang lagi ini yang artian dalam kelompok ini satu kelas apa nanti dibagi kelompok bu enggak dalam satu kelas satu kelas satu pekerjaan tapi nanti ngumpulinnya ya misalnya dalam satu kelas kelas D yang misalnya 28 orang ya nanti ngumpulinnya 28 orang tapi pengerjaan di lapangannya itu cuma satu kamu tinggal bisa copy paste copy paste jawaban kawan-kawan kamu baik terima kasih ya eh gimana nih kelas kayak gini kamu nyaman gak dengan ini namanya blended learning nyaman gak kalian nyaman bu selagi kota masih ada mah alamak tapi saya gak tau ya kalau ngejelasin materi misalnya ya ngejelasin materi satu terus keliatan apa enggak saya gak gak terlalu ini loh gak terlalu percaya soalnya ada lagi enggak mau tanya kalau gak ada kita cukupkan sekalian saya mau terus yang saya ibu menjadi bukti nanti buat ke kaprodi gimana bu yang selfie itu ya foto-foto itu ya satu ini bisa nih bukti nih ceritanya kuliah ini satu nanti kamu lagi ada di kelas nih foto aja kamu nanti kamu kirim aja di grup saya nanti juga ngomong sendiri kok ke kaprodi waktu dia kan saya udah ngomong saya sakit tapi kelas saya tetep jalan dengan online dengan video saya bilang gitu jadi kalau misalkan foto itu bisa dibilang fiktif ya saya bilang saya bisa mempertanggung jawabkannya iya bu iya bu tenang aja kok nanti ke Pak Ole Pak Wakil Pak Iwan saya sudah komen ya daripada ada di kelas ternyata dia gak ngajar lebih parah kan ada kan yang kayak gitu lah nah ya terserah ya yang jelas emang walaupun saya gak di kelas materinya tetap sampai nah kamu jangan sampai saya menyampaikan kamu gak ngambil materi saya itu yang bahaya jadi tolong yang ada di kelas foto share ke saya khususnya Sasa Kamis Jumat ya gitu tapi kayaknya juga Pak Ole kayaknya lagi sibuk ya ada lagi mau tanya ada cukup ya kita udahi dulu ya video hari ini nanti kita lanjut lagi nanti saya coba cari aplikasi lain selain zoom.us moga lebih oke sinyalnya dan kawan-kawan dan materinya oke itu aja dari saya nanti materi saya tambahkan 2, 3, 4 kan udah latihan seharusnya kamu kerjakan nanti saya kasih detail jawabannya di buku itu udah ada sebenarnya cuman kan mungkin kamu butuh kayak pendampingan ya gimana sih materi ini jadi selesai kan tetap aja harus dijelaskan sama yang punya bukunya itu aja kalau gak ada pertanyaan thank you banget hari ini sehat selalu sampai ketemu di minggu depan moga saya bisa masuk ke kelas kalian untuk menjelaskan secara tetap muka langsung ya makasih silahkan live ayo silahkan live thank you ayo live live thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati